Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bola warma yang dimuliakan oleh Allah SWT Di antara rukun fi'li sholat yang kita lakukan Yaitu sujud Sujud ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dengan memakai tujuh tulang Yang pertama adalah dai Dai ini harus maksyufah Bagian dai yang digunakan sujud Harus dalam keadaan terbuka Sehingga bagi wanita yang bercadar Sujudnya tidak sah Bagi laki-laki yang dai-nya Bagian dai digunakan sujud Kok tertutup oleh kopiah Atau tertutup oleh rambutnya Maka sujudnya tidak sah Otomatis sholatnya tidak sah Yang kedua dan yang ketiga Yaitu kedua telapak tangan bagian dalam Dan ini tidak harus dalam keadaan terbuka Walaupun tertutup itu tidak apa-apa Yang keempat dan kelima Yaitu kedua lutut Juga dalam keadaan tidak harus terbuka Bahkan kalau perempuan harus tertutup Karena itu bagian dari aurot Kemudian yang kelima Yang keenam dan ketujuh Yaitu bagian dalam jari-jari telapak kaki Dan ini bagi perempuan tentunya harus dalam keadaan tertutup Kemudian bagi laki-laki tidak harus dalam keadaan terbuka Oleh karenanya Ketika kita sujud Oleh ulama Dianjurkan Untuk menempelkan Hidung Supaya hidung ini ikut sujud kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan terbuka Tetapi manakala Tidak ditempelkan Maka itu tidak mengikuti kesunatan Dan sholatnya tetap sah Oleh karenanya Dalam situasi seperti sekarang ini Mewabahnya COVID-19 Bagi orang-orang yang sholat Mengikuti protokoler pemerintah Memakai masker Maka sholatnya hukumnya sah Karena hidung yang tertutup oleh masker Itu bukan termasuk Sabahati A'udhumin Tujuh tulang yang harus dipakai ketika sujud Jadi jelas Bola Warmonge Orang yang mengerjakan sholat Memakai masker Dengan sholat Dia taat kepada Allah dan Rasulnya Dengan pakai masker Dia taat pada ulil amri Sehingga Kelob sudah Ahtiullah wa ahtiur rasul Wa ulil amri minkum Mudah-mudahan penjelasan ini Semakin memberikan Ilmu dan wawasan Terkait dengan sholat Pakai masker Sehingga tidak ada yang Yang memperolok-olok Orang yang sholat pakai masker Karena itulah Yang terbaik Ketika keadaan seperti ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!